Poneglyph adalah batu berbentuk kubus yang berisikan tulisan kuno yang memuat isi sejarah yang ada di dunia One Piece. Benda ini bahkan lebih keras dari sebuah besi dan baja. Benda ini tersebar di berbagai tempat di dunia One Piece dan satu sama lain antara Poneglyph memiliki unsur yang penting untuk menguat sejarah yang hilang. Konon versi lengkap sejarah yang hilang ada pada sebuah batu bernama Rio Poneglyph yang selama ini dicari oleh Nico Robin dan ilmuwan Ohara lainnya. Saat ini di dunia One Piece hanya Robin yang dapat membaca tulisan dalam Poneglyph itu. Karena para ilmuwan lain yang dapat membaca tulisan itu sudah mati akibat tragedi Busterkal yang menghancurkan seluruh pulau Ohara beserta isinya. Di dunia One Piece, orang yang mempelajari isi dari Poneglyph adalah sebuah kejahatan dan akan ditangkap. Karena pemerintah dunia seakan melarang untuk mempelajarinya. Karena memang dalam beberapa Poneglyph terdapat informasi tentang senjata pemusnah masal. Dengan dalih mempelajari sebuah Poneglyph adalah sebuah kejahatan. Ternyata batu ini menyimpan sebuah pesan penting dari masa lalu untuk orang-orang di masa depan tentang sebuah sejarah yang hilang. Golde Roger dan anak buahnya adalah orang pertama yang berhasil mengarungi seluruh lautan. Dan berkat kemampuan, hear the voice of all things, yaitu bisa mendengar segala bentuk suara ia berhasil tiba di pulau terakhir di ujung drain lain yaitu Raftel. Seakan dunia bersama Poneglyph berbisik kepada Roger tentang apa yang terjadi di dunia dan memberitahunya tentang sejarah yang hilang. Namun naas bagi Roger sebelum ia berhasil membuktikan tentang sejarah itu dia harus menyerah dengan penyakit yang dideritanya. Ia lebih memilih menyerahkan diri kepada angkatan laut dan membuat sebuah era baru bernama era bajak laut yang ia harapkan suatu hari nanti akan ada seorang yang benar-benar berhasil mengungkap sejarah yang sebenarnya. Terlihat dari bentuk, sebenarnya Poneglyph sekilas mirip dengan satu sama lainnya namun sebenarnya Poneglyph terbagi menjadi tiga jenis yaitu Poneglyph biasa, Merod Poneglyph dan Rio Poneglyph. Poneglyph biasa, Poneglyph ini adalah yang paling umum dijumpai, biasanya membawa informasi keberadaan Poneglyph lainnya. Salah satu contohnya adalah Poneglyph yang berisikan tentang info senjata pemusnah masal Pluton di Arabasta dan pesan permintaan maaf dari Jowboy di Pulau Gyojin, manusia ikan. Rot Poneglyph atau Red Poneglyph? Berbeda dengan Poneglyph biasa yang berwarna biru pekat. Benda ini hanya ada empat dan memiliki wana merah. Benda ini ada untuk menunjukkan titik letak di mana Pulau Raftel berada. Saat ini dua buah Red Poneglyph dipegang oleh dua Yonko. Yang satu dipegang oleh Yonko Kaido dan yang satu lagi dipegang oleh Yonko Big Mom. Sedangkan yang satu lagi berada di tangan Sukuming dan yang satu lagi hilang entah kemana, masih belum diketahui. Rio Poneglyph, konon benda ini adalah benda yang paling misterius di mana keberadaannya. Benda yang berisikan seluruh sejarah yang hilang. Poneglyph ini adalah yang paling dicari oleh Nico Robin dan ilmuwan Ohara lainnya. Sekian penjelasan tentang apa itu Poneglyph. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika Anda suka dan dislike aja jika Anda tidak suka. Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar apabila terjadi kesalahan informasi. Untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton.